Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu cantik dan teman-teman semuanya dimanapun berada hari ini yang bosan makan nasi bisa dicoba ini masakan saya hari ini disini saya ada tauge kecil seperti ini ada timun ada tahu, ada telur, ada kaleng bekas susu untuk cetakannya sambalnya saya pakai kacang tanah bumbunya seperti biasa disini saya gunakan gula merah bawang putih, cabai merah-cabai rawit petis, sama kecap manis kalau mau pakai tauge panjang seperti ini juga bisa menurut selera saja kemudian saya goreng kacangnya terlebih dahulu seperti ini goreng sampai kacangnya matang kemudian bumbunya saya juga mau goreng untuk pedasnya menurut selera masing-masing saya goreng cabainya sama bawang putih kemudian saya tumbuk saya sengaja gak blender ya karena saya suka sedikit kasar gitu tumbuk semua dan campur jadi satu seperti ini saya juga mau tumbuk sekali gula merahnya ya biar nanti mudah saat dicampur seperti ini kemudian saya campur jadi satu saya kasih garam secukupnya sama petis udang saya kasih secukupnya kecap manis di agak-agak dulu ya sama air mendidih masak itu di agak-agak saja jangan lupa dirasa kalau kurang garam bisa ditambah lagi kalau kurang kecap manis pun juga bisa ditambah seperti ini jadi kita masaknya di agak-agak dulu kemudian saya mau alihkan ke tempat lain seperti ini oke sambal saya sudah siap kemudian lanjut bikin tahu telur seperti ini saya gunakan 4 biji telur sama sedikit garam saya kasih 1 sendok makan tepung tapioca aduk sampai tercampur rata saya gunakan tahunya 2 biji saja ya karena sudah banyak nanti kalau semua takutnya tidak habis kalau nanti mau makan bisa digoreng lagi seperti ini teman-teman kemudian goreng ke minyak yang sudah sangat panas ya gunakan apinya jangan besar-besar biar tidak hangus seperti ini hasilnya jangan lupa dibolak-balik ya saya gunakan kaleng itu biar bulat seperti itu tadi saya juga bikin lontong ya teman-teman seperti biasa lontongnya saya bikin tetel saja saya tidak rebus seperti ini saya mau potong-potong lontongnya saya tetel saja saya tidak rebus biar hemat gas seperti ini ya teman-teman hasilnya sudah siap tahu telur saya ini sambalnya juga sudah siap tahu G sama timun sama daun seledri buat taburan oke teman-teman selamat mencoba happy cooking sekarang saatnya makan kita atur seperti ini lontong kasih tahu G kasih timun sama tahu telur sama sambalnya seperti ini ditaburi daun seledri oke selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya